Aparatur pemerintah lagi melakukan penjemputan kepada masyarakat yang sekit membawa ambulan, malah dipukulin oleh orang-orang. Dan lakunya ini satu ketat. Seorang anggota TNI berpangkat peltu yang bertugas di detasemen kesehatan wilayah, menjadi korban pemukulan yang dilakukan seorang preman kampung. Saat aksi penganiayaan terjadi, korban diketahui sedang melaksanakan tugas sosial sambil membawa ambulans untuk menjemput rakyat yang sakit. Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Angguro menjelaskan bahwa pada saat kejadian, anggota TNI sedang membawa ambulans untuk menjemput pasien yang sakit. Namun di tengah perjalanan, diketahui ada rombongan pernikahan yang konvoy untuk pergi ke tempat pengantin. Sehingga perjalanan ambulans pun terhambat. Pertu rohmat yang membawa ambulans tidak diberi jalan oleh rombongan konvoy pernikahan. Padahal kita tahu bahwa kendaraan ambulans salah satu kendaraan yang wajib diprioritaskan. Anggota TNI yang sedang terburu-buru menjemput rakyat yang sakit. Meminta kepada konvoy pernikahan tersebut, agar ambulansi yang dikebudikannya bisa melanjutkan perjalanan. Bukannya direspon baik permintaan peltu rohmat, malah seorang warga yang berada dalam rombongan konvoy justru emosi ke anggota TNI tersebut. Pelaku pun menghampiri peltu rohmat dan langsung memukul menggunakan tangan kanannya ke arah pelipis mata korban. Peltu rohmat tidak melakukan perlawanan karena lebih penting menjemput pasien daripada mengurusi preman kampung itu. Korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek, anggota kasa tereskrim gerak cepat menangkap pelaku. Pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa yang dipukulinya merupakan anggota TNI berpangkat peltu. Padahal saat itu korban diketahui sedang menggunakan seragam lengkap TNI dan mengembudikan kendaraan dinas resmi. Pelaku mengaku dalam keadaan sadar saat melakukan aksi pemukulan terhadap anggota TNI yang sedang bertugas membawa ambulans. Pelaku berdarah panas sehingga melakukan pemukulan sementara korban saat itu tidak melakukan perlawanan. Kapolres Garut akan terus mengembangkan kasus ini kalau pelaku lebih dari satu akan ditangkap. Atas perbuatannya pelaku akan menghabiskan beberapa umurnya dibalik jeruji besi. Bagusnya pelaku dibawa dulu ke markas TNI untuk dibinasakan sebelum dibawa ke Polres. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.